selamat siang, balik lagi bertemu dengan saya di mata kuliah keamanan komputer pertemuan ke 10 dimana kita akan membahas mengenai securing undan transaction kali ini adalah video part yang kedua dari 3 part yang tersedia kali ini kita akan mempelajari mengenai securing online transaction kemudian choosing a secure online payment service dan juga SSL dan the padlock symbol kita lanjut yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit kredit card are still the preferred means for online purchase because of ease of use and the ability to pay the bills at a later date data later date jadi maksudnya adalah masih banyak orang yang menggunakan kartu kredit untuk pembelian secara online karena kemudahan penggunaannya dan juga kemampuannya dalam melakukan transaksi dan dibayarkan di waktu yang telah lewat jadi kan memang karena fungsi kartu kredit itu seperti itu kita bisa bayar secara cicil gitu nah orang masih banyak yang menggunakan itu sampai sekarang jadi memang kartu kredit itu dikeluarkan oleh bank-bank yang memiliki fasilitas tersebut atau perusahaan-perusahaan kredit yang juga berkerak di bidang yang sama nah secara nya adalah mereka harus melakukan verifikasi data terhadap calon pengaju ya terlebih dahulu misalnya verifikasi alamat verifikasi gaji verifikasi pembayaran wajib seperti itu cicilan sebelumnya ada atau tidak ya dan lain-lain kemudian the card user agrees to pay the card issuer the amount used for making the purchase jadi si pemegang kartu itu setuju untuk melakukan pembayaran yang diterbitkan oleh bank-banknya secara ataupun dengan jumlah yang tertera di angka dimana mereka melakukan transaksi jadi kalau mereka misalnya transasinya atau apa beli pake card creditnya 1 juta nah berarti mereka harus melakukan pembayaran ataupun pelunasannya sejumlah 1 juta itu juga ditambah dengan bunga dari bank tersebut nah kalau bunganya itu berbeda-beda ya satu bank dengan yang lain ada yang dapat promonya misalnya 0% ada juga yang 0, sekian persen dan seterusnya kemudian the card holder indicates concern to pay by signing a receipt with a record of the card details and indicating the amount to be paid or by entering a personal identification number jadi disarankan memang kita menggunakan pin dalam melakukan segala transasinya di card credit ya personal identification number atau pin atau juga jvv card verification value atau jvv versi 2 nah itulah aspek keamanannya ya aspek pengamannya jika seseorang ingin melakukan transasinya di card credit ya menggunakan card credit kemudian types of credit card fraud kejurangan-kejurangan yang ada di kartu kredit yang pertama adalah kartu kredit kejurangan melalui email email yang berisi pembelian-pembelian palsu yang fight begitu jadi di after gathers information about a card holder and send a request to the bank for a new or a placement card jadi si penipu atau si penawar yang mengumpulkan informasi melalui ataupun mengenai si pemegang kartu dan mengirimkan sebuah request ke bank tersebut untuk pembuatan kartu yang baru atau perubahan kartu yang telah ada jadi si penyarang itu mengumpulkan terlebih dahulu data-datanya baru dikirimkan ke bank untuk diusulkan dibuat baru atau dirubah datanya yang kedua ada skimming kredit card electronically copying authentic data secara elektronik dia melakukan pengkopian data yang autentik pada ataupun menggunakan kartu yang berbasiskan magnetic magnetic strike to another card without a genuine card holder's knowledge jadi kalau kalian sering nonton film-film itu apa ya hacker ya biasanya pakai ataupun banyak yang pakai seperti ini jadi ada target target itu memiliki data yang penting nah si penyerang itu ataupun si hackernya itu akan menekatkan diri ke pemegang kartu dan dia juga memiliki alat tersendiri magnetic strike-nya tadi dimana si alat magnetic strike-nya itu bisa melakukan duplikasi data copy data ke hard disk di alat tersebut dengan dengan cara tinggal didekatkan saja ke kartu yang asli itu pasti dilakukan secara diam-diam ya tidak menggunakan izin dari si pemilik kartu itu adalah skimming kemudian yang ketiga adalah chargeback from union card union credit card holder jadi yang pemain kartu yang aslinya itu menggunakan kartu untuk membeli ataupun membayar jasa kemudian ketika pernyataan dari bank dikeluarkan they call the bank si penipu ini akan memanggil bank dan mengklaim bahwa mereka tidak pernah menggunakan ataupun melakukan transaksi pembelian kemudian lost and stolen card from jadi card is physically stolen or lost and then used by the offender jadi secara fisik memang kartunya itu dicuri atau memang hilang jadi dapat dikatakan kartu credit kita hilang kecurangan itu dampannya apa kalau kartu credit kita hilang jika kita tidak memasang pin disitu si penipu yang mendapatkan kartu creditnya itu bisa melakukan transaksi secara bebas karena tidak ada pin nanti tagihannya akan masuk ke kita karena dianggap kita yang melakukan transaksi itulah kenapa pin dalam kartu credit itu adalah sangat penting atau juga kita bisa langsung telepon ke call center dan minta untuk block blockir kartu credit non card not present CNP fraud offender obtains credit card detail jadi si penawar mendapatkan detail dari kategori kita kemudian melakukan pembelian atau transaksi barang dan jasa melalui internet atau melalui telepon fax ataupun email jadi entah bagaimana cara dia untuk mendapatkan datanya kemudian dia melakukan transaksi pembelian menggunakan data yang kita punya walaupun tidak memiliki kategori kita secara fisik kemudian cache machine fraud the avenger tempers with the cache machine and then tricks the user into entering the pin in their presence nah jadi yang kayak gini memang hampir sama metodenya dengan yang penipuan di ATM menggunakan kartu debit jadi apa ya entah dia kotak ketik mesin ATM nya itu ya kemudian dia pura-pura bagaimana caranya nanti tampilan di ATM nya itu tidak bisa dilanjutkan atau transaksinya gagal dan seterusnya kemudian dia akan meminta kita untuk memasukkan pin di dihadapannya dia jadi dia secara langsung akan melihat pin yang kita ketikan tersebut nah nanti kan itu kan kartunya tidak bisa keluar lagi ya jadi setelah kita keluar setelah kita pulang baru kartunya itu dikeluarkan sama dia dan bisa dipakai sama dia karena dia sudah tahu pinnya kita kemudian shoulder surfing jadi entah bagaimana caranya dia pokoknya dia akan mendapatkan atau melihat pin yang kita ketikkan di mesin entah menggunakan kamera entah dia mengintip dan seterusnya itulah kenapa kita harus menutup menutup area pengetikan itu dengan tangan kita ataupun dengan yang lain ketika kita mengetikkan pin di mesin tersebut kemudian yang selanjutnya adalah identity theft jadi si penipu menggunakan cara yang benar-benar curang liciknya untuk mendapatkan data informasi kita mengenai kartu kredit untuk menggunakannya jadi dengan metode yang mencuri atau mengambil kemudian aturan bagaimana cara kita menjamin bahwa kita punya kartu kredit itu aman sebelum kita membeli melakukan transaksi kita harus cek if the site is of a non-business entity jadi kita harus menjamin atau mengecek benar itu adalah situs transaksi yang online jadi kalau di shopee shopee.go .id atau shopee.com kemudian kalau di tokopedia tokopedia.com bungalapak dan seterusnya kemudian cek for a third party seal of trust apa ada sertifikat keamanan pihak ketiga di situs tersebut kemudian kita harus cek juga review of other shopper jadi kita harus melihat meninjau review-review yang telah dilakukan oleh pembeli-pembeli lainnya di marketplace tersebut kemudian review the privacy statement jadi kita harus meninjau kembali setelah kita lihat hasil reviewnya kemudian yang kelima use only one credit card for all your online purchase jadi disarankan kalau kita mau pakai kartu credit ya pakai kartu credit itu saja jangan kita pakai ganti-ganti kartu credit dan keep record of your online transaction jadi kita harus melakukan backup ataupun backup segala jenis transaksi yang kita pakai secara umum atau gampangnya segala transaksi yang kita gunakan itu sudah ter-record atau ter-backup di email dan akun marketplace yang kita punya kemudian yang ketujuh do not share your credit card information with anyone jangan sekali-sekali untuk men-share informasi kartu credit yang kita punya ke siapapun itu kemudian selama kita berbelanja pertama disclose only required personal information be discreet jadi kita harus merahasiakan informasi yang kita miliki kemudian ensure that you are using a secure computer and using a secure site jadi kita harus menjamin juga bahwa koneksi yang kita pakai adalah aman pc yang kita pakai adalah pc punya kita sendiri dan juga situs yang kita akses itu aman kemudian yang ketiga kita adopt strong password kita harus pakai password yang kuat kombinasi huruf besar huruf kecil simbol dan angka kemudian use one click shopping ke choosely jadi disarankan disini kita harus menggunakan situs-situs yang sesedikit mungkin untuk klik jadi memang pada zaman ini tahun 2017 ini itu fraud-fraud untuk klik itu memang sangat banyak tapi di saat ini setelah ada mbanking itu token-token tidak perlu lagi kan dulu kalau kalian ingat masih zamannya token kan ya suatu device alat tersendiri yang kita pakai untuk mbanking jadi pinnya itu di generate dari alat tersebut kemudian yang kelima check for confirmation email after online purchase jadi kita harus mengecek harus ada itu online confirmation nya baru kita lakukan pembayaran dan securing online transaction can be secure by using the alternative to credit card yang pertama adalah store value card store value card ini adalah sebuah kartu yang berbahan plastik dengan monetary value encoded in the magnetic strip jadi memang fungsinya untuk mengamankan ya jadi kartu kita itu dimasukkan ke plastiknya ini kemudian sudah ada magnetic strip tapi memang jika dikaitkan dengan masa kini yang penggunaan store value card ini sudah hampir tidak ada atau malah tidak ada jadi apa ya mungkin yang sesi securing online transaction ini akan saya isi sendiri dengan tips sama trick dari saya sendiri yang pertama itu kalau kalian mau pakai kategorin itu kan aksesnya itu kan sudah tersinkron dengan aplikasi e-making yang kita punya jadi kalian harus punya dulu e-making di hp-nya kalian kemudian kalian sudah harus mengautentikasinya melalui tahap-tahap verifikasi keamanan berapa langkah yang disediakan oleh bank tersebut kemudian baru dari situ harus memastikan juga berapa tagihan perbulannya kemudian berapa bunga yang dikenakan kemudian baru dari situ itu dari sisi pemayarannya kalau dari sisi penjual kalian harus memeriksa apakah benar penjual itu terverifikasi atau terpercaya nah itu bisa kalian pastikan dari bintang yang dimiliki si penjual atau melalui review-review dari pembeli sebelumnya misalkan kalian mau beli sepatu kalian lihat itu histori orang-orang yang sudah belanja di situ jika reviewnya bagus atau ada bukti foto bukti video di situ yang bagus nah kalian juga atau bisa lah ya untuk berbelanja di situ nah kemudian di masa yang saat ini itu kan sudah menggunakan marketplace yang terpercaya ya nah jadi kalau di tahun 2011 itu mungkin penggunaan marketplace itu masih minim nah jadi orang masih berjualan secara personal begitu nah di tahun 2011 itu fungsi dari tompet bersama ya dimana pihak ketiga yang menjamin bahwa tidak ada penipuan di situ itu masih sedikitnya atau kita juga mesti bayar ke jasa tersebut misalkan kalau kalian pernah dengar kaskus kalian jual beli di kaskus itu pasti akan ada pihak ketiga tompet bersamanya nah nah untuk yang masa kini di Shopee di Tokopedia itu itu sudah menggunakan fitur dompet bersama ya jadi kalau barang yang belum sampai ke penjual ke pembeli ya itu dana tidak akan diteruskan ke penjual demikian juga sebaliknya jika kita tidak konfirmasi barangnya sudah sampai atau belum selama kurang lebih tiga hari secara komotis akan diteruskan ke si penjual nah jadi sama-sama menguntungkan pembeli dan penjual untuk fungsi dompet bersama tersebut nah jadi di masa kini kita sudah tidak perlu takut lagi akan penipuan ya karena kita bisa climb jika barang yang datang itu tidak sesuai atau barangnya sama sekali tidak datang ya setelah itu kita juga bisa melakukan pengecekan posisi dari paket yang kita beli melalui fitur tracking resi ekspedisi ya oke nah untuk yang e-wallet itu kan sudah banyak misalnya kan di Shopee itu ada Shopee Payletter atau Shopee Pay dan ada OVO juga misalnya di tempat-tempat lain atau ada dana dan seterusnya nah itu juga salah satu motivasi bukan motivasi inovasi dari marketplace tersebut dimana kita tidak perlu lagi untuk melakukan transaksi secara ataupun menggunakan mbanking jadi kita tinggal top up ke saldonya di e-wallet itu Shopee Pay Shopee Payletter OVO dan seterusnya terus kalau kita mau transaksi kita tinggal potong saldo dari e-wallet tersebut kemudian kemudian secure online payment service tersebut kalau apa di materi ini memang masih menggunakan fitur Paypal tapi hal ini kalau kita mau beli barang dari luar negeri juga bisa menggunakan pembayaran Paypal karena biasanya kan dolar kecuali kita punya akun di bank internasional dan punya dolar dari situ itu kita bisa nah bagi yang tidak punya kita masih bisa menggunakan jasa dari Paypal ini itu untuk internasional luar negeri tapi untuk internasional dalam negeri itu kebanyakan sudah apa ya m-banking semua jadi ada fitur banking ada fitur e-wallet dan ada fitur credit card ini adalah contoh-contoh dari betul-betul penerapan pembayarannya kemudian nah yang penting juga harus ada padlock simbol ini disini jika kalian membuka situs transaksi yang aman itu adalah ada simbol padlocknya atau ada simbol gembok di url padlock itu didapatkan dari SSL apa yang ditampilkan oleh si SSL ini yang pertama adalah domain name dari perusahaan domain name url nya itu kalau tokopedia berarti tokopedia.com kalau shopee shopee.com dan seterusnya kemudian details of the certification authority that issues the certificate jadi kalau kita atau kalau situsnya itu sudah punya SSL itu pasti ada sertifikat keamanannya detail dari sertifikat keamanannya itu akan ditampilkan di SSL ini kemudian expiration date of the certification juga batas kadar luarsa dari sertifikat keamanannya itu kemudian name and address of the company kemudian juga menampilkan nama alamat dari perusahaan penyedia sertifikat itu oke sampai disini dulu untuk part yang kedua kita lanjutkan ke part yang berikutnya sampai jumpa